Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak apa kabar semuanya Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT Pada video pembelajaran kali ini Kita akan mempelajari materi yang kedua Judulnya beriman kepada Allah dan Rasulnya Ada pun sub materi yang akan kita bahas Yaitu materi yang kedua Beriman kepada Rasul Allah Semoga setelah kita mempelajari materi ini Keimanan dan ketakuan kita selalu dan terus meningkat Amin Ya Rabbal Alamin Tapi sebelum kita melanjutkan video Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe Klik tombol subscribe di bawah video Yang berwarna merah Agar channel youtube ini Selalu terus berkembang Dan jangan lupa juga Untuk selalu like Komen nama dan sekolahmu di kolom komentar Kemudian di share ya di sosial media kalian Dan saya doakan yang sudah subscribe Semoga diberikan kesuksesan Dunia dan akhiratnya Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Nah sebelum kita belajar Jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu Sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya warasula Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Amin Artinya Kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Serta nabi muhammad Sebagai nabi dan rasul Ya Allah Tambahkanlah terhadapku ilmu Serta berikanlah aku Pengertian yang baik Amin B. Beriman kepada Rasulullah Beriman kepada Rasulullah Artinya Kita harus yakin dan percaya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Rasulnya untuk menyampaikan ajaran Islam melalui wahyu Para rasul mendapatkan risalah atau tugas dari Allah Untuk menyebarkan ajaran agama Islam Untuk manusia di seluruh penjuru dunia Oleh karenanya Mereka dianugerahi empat sifat untuk menguatkan dakwahnya Yaitu yang pertama sifat sidik Artinya jujur Tidak boleh berbohong Maka para nabi menyampaikan dakwahnya dengan jujur Tidak boleh berbohong Dua amanah Artinya dapat dipercaya Maka para nabi tidak akan ingkar Dengan apa yang diucapkan dan diperbuatnya Ketiga Tableh Artinya menyampaikan Maka para nabi menyampaikan risalah atau wahyu Dan dakwahnya kepada umat manusia Dan mereka tidak akan menyembunyikan apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka menjalankan semua perintah Allah Dan menjauhi segala larangannya Empat Sifatnya patonah Artinya cerdas Maka para nabi Dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akal yang sangat cerdas dan pandai Artinya tidak bodoh Karena jika lo seorang nabi atau rasul Bodoh Maka tidak akan ada yang mengikuti ajaran-ajarannya Perbedaan nabi dan rasul Pertama Nabi menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dirinya sendiri Ada pun rasul Menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk disampaikan kepada umat manusia Dua Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman Ada pun rasul diutus kepada kaum yang belum beriman Atau disebutnya masih dalam keadaan kafir Tiga Berbeda dalam jumlahnya Ada pun jumlah para nabi Kurang lebih 124.000 orang Sedangkan jumlah rasul ada 312 Tapi yang hanya mesti diketahui oleh kita Yaitu 25 rasul saja Empat Semua nabi bukan berarti rasul Namun semua rasul sudah pasti itu adalah nabi Lima Nabi menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dirinya saja Ada pun rasul Menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk disampaikan kepada semua umat manusia Di seluruh penjuru dunia Nah inilah Penjelasan Perbedaan Daripada nabi Dan rasul yang mesti kita ingat Dan kita ketahui ya Nah kemudian Kita harus mengetahui Nama-nama para nabi yang 25 Atau disebutnya 25 nabi dan rasul Kalau begitu mari sama-sama kita bernyanyi ya Satu Dua Tiga Adam Adam Idris Nuhud Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishak Yaakub Yusuf Ayub Su'aib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakarya Yahya Isha Walakhirul Khatimul Ambiya Muhammad Rasulullah Seperti itu nyanyinya ya Kita nyanyikan lagi yuk Satu Dua Tiga Adam Idris Nuhud Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishak Yaakub Yusuf Ayub Su'aib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakarya Yahya Isha Walakhirul Khatimul Ambiya Muhammad Rasulullah Baik anak-anak Kemudian Mesti kalian ketahui Bahwa para nabi itu Ada yang punya julukan khusus Disebutnya Ulul Azmi Apa artinya Ulul Azmi adalah Gelar yang diberikan kepada para rasul Membawa syariat yang dalam menjalankan tugasnya Senantiasa sabar dan teguh hati Dalam menghadapi cobaan Dengan berbagai macam cobaan Seperti fitnah Kemudian Dibenci Dihianati Dan berbagai macam cobaan lainnya Nah nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi Itu ada lima Yaitu Pertama Nabi Nuh Alaihissalam Dua Nabi Ibrahim Alaihissalam Tiga Nabi Musa Alaihissalam Empat Nabi Isa Alaihissalam Lima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihissalam Mereka semua itu adalah Nabi-Nabi atau Rasul Yang Ulul Azmi Yang gelarnya langsung diberikan oleh Allah SWT Kepada mereka semuanya Atas kesabaran Hati mereka Dan juga Kesungguhan mereka dalam berda'wah Karena kita sering mendengarkan Cerita Bahwa para nabi Sering sekali menghadapi Cobaan dan ujian yang sangat berat Baik anak-anak Setelah kita mempelajari Materi beriman kepada Rasul Allah SWT Maka selanjutnya adalah Ayo berlatih Maka persiapkan olehmu Buku tulis Untuk menjawab Persoalan di bawah ini Pertama Sebutkan empat sifat nabi Dua Sebutkan satu Perbedaan nabi dan Rasul Tiga Berapa jumlah nabi Dan berapa jumlah rasul Empat Beriman Kepada Rasul Allah Artinya Lima Arti Ulul Azmi Yaitu Dan sebutkan para nabinya Mudah ya Semoga Jawabannya benar semua Jika sudah selesai Kumpulkan kepada bapak atau ibu guru Selamat Mengerjakan Persoalan Baik anak-anak Pelajaran kita sudah selesai Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini Dapat kita fahami dan bermanfaat ya Amin Ya Rabbal Alamin Saya ucapkan terima kasih Atas segala perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!